Intro Assalamualaikum dan halo semuanya Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Iru Durufam yang rilis di tahun 2019 Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang investigasi inspektor polisi kepada beberapa pembunuhan yang terjadi di sekitarnya So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kasus pembunuhan kepada seorang wanita single bernama Niveta Inspektor polisi yang bertugas menyelidiki pembunuhan tersebut bernama Victor Ia ditemani wakilnya yang bernama Kisore Korban tewas dalam keadaan terduduk di kamar apartemennya Diduga penyebab kematiannya karena adanya luka sayatan yang terbujur panjang di bagian lidah dan mulut Kepolisian tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena kamera CCTV yang terpasang di gedung apartemen sudah tidak berfungsi selama tujuh hari belakangan ini Di sisi lain Victor menemukan sebotol minuman keras yang dibuang di tempat sampah Dan setelah dilakukan penyelidikan terlihatlah dua sidik jari yang salah satunya adalah milik korban Akan tetapi karena di tubuh korban tidak ditemukan sidik jari ataupun jejak DNA Maka bisa dipastikan jika hal tersebut adalah sebuah pembunuhan berencana Kepolisian bergerak cepat menemui para tetangga dan kerabat korban Dan dari informasi yang mereka sampaikan diketahuilah jika korban adalah pribadi yang banyak bicara Karena barang-barang berharga korban tidak hilang Victor menyimpulkan jika pembunuhan tersebut bukanlah bermotif perampokan Melainkan balas dendam Victor yang memeriksa riwayat panggilan korban selama tiga bulan terakhir Menemukan ada tiga nomor yang sering melakukan panggilan kepada Niveta Dan salah satu dari nomor tersebut terlacak berada di TKP pada malam pembunuhan Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Diketahuilah jika pemilik nomor itu adalah seorang pria bernama Prabakar Akan tetapi saat Victor ingin mendatangi kediamannya Prabakar ternyata sudah berada di kantor polisi dengan pakaian yang bersimbah darah Prabakar kemudian berkata jujur jika ia sudah mengenal korban selama enam bulan terakhir Mereka diam-diam menjalin hubungan perselingkuhan tanpa diketahui pihak keluarga Di malam kejadian Prabakar mengatakan kepada Victor Jika dirinya sedang berada di apartemen korban mulai pukul 11 malam Namun pada pukul 2 dini hari Tiba-tiba saja istrinya memberikan kabar jika anak laki-laki mereka baru saja terjatuh dari kamar mandi Dan karena hal tersebut Prabakar kemudian bergegas pulang dan segera membawa anak laki-lakinya ke rumah sakit Pada akhirnya setelah mendapatkan kabar kematian Niveta Prabakar memutuskan mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan jika dia bukanlah pelakunya Perkataan Prabakar kemudian dibuktikan dengan rekaman CCTV yang ada di jalan perlintasan menuju apartemen Dan dari sana terlihatlah jika Prabakar memang bukan pelakunya Di sisi lain Kisore memberitahukan sebuah video yang ada di ponsel korban Dalam video tersebut terlihat jelas jika si pelaku dengan sengaja merekam korbannya untuk memberitahukan sebuah tanda yang ia tinggalkan Tanda tersebut berisikan sebuah bait yang dikutip dari sebuah kitab kuno Bunyinya tentang orang munafik yang suka membicarakan keburukan orang lain di belakang dan di depan orang tersebut Ia selalu berkata manis Di sisi yang berbeda kita juga akan dijelaskan tentang latar belakang kehidupan Victor Victor memiliki seorang istri bernama Gita dan anak perempuannya bernama Gayatri Suatu hari Victor dan Gita terlibat pertengkaran kecil karena masalah yang sepele Victor yang marah mendorong Gita sampai terbentur keras ke arah dinding Akan tetapi tanpa disadari Victor ternyata dorongan yang ia lakukan membuat Gita mengeluarkan banyak darah Namun bukannya melihat keadaan Gita Victor malah langsung pergi karena ada tugas yang harus ia kerjakan Pada akhirnya setelah ia kembali ia pun melihat seisi rumah sudah berantakan dan Gita sudah tidak berada di sana Selama 6 bulan Victor mencari Gita kemana-mana Namun usaha yang ia lakukan tidak membuahkan hasil Pada akhirnya untuk meredakan kesedihan Gayatri Ia pun berbohong dan mengatakan jika ibunya saat ini sedang bekerja di luar negeri Di sisi lain kasus hilangnya Gita malah dianggap sebuah kasus pembunuhan Dan salah satu pihak yang memiliki kecurigaan tersebut adalah SCP bernama Manova Manova sebelumnya sudah melakukan penyelidikan Namun ia tidak menemukan petunjuk satu pun terkait tentang hilangnya Gita Dengan begitu ia pun mencurigai jika Victor telah melakukan kebohongan Dan pada akhirnya ia pun memerintahkan dua orang polisi untuk mematamatai Victor kemanapun ia pergi Di suatu momen saat Victor sedang bertugas Dua polisi tersebut diam-diam memasuki kediamannya Mereka menemukan sebuah ruangan yang terkunci Dan setelah membukanya ditemukanlah sesuatu yang mencurigakan di dinding kamar Setelah melakukan dokumentasi kedua polisi tersebut segera menemui Manova Tidak dijelaskan apa yang mereka temukan Namun kemungkinan hal itu ada kaitannya dengan misteri hilangnya Gita Di sisi lain sejak kepergian sang istri Victor sering menitipkan Gayatri kepada seorang wanita bernama Madhavi Yang merupakan tetangga dekatnya Madhavi tidak pernah keberatan saat Victor meminta bantuan Ia dengan senang hati menemani Gayatri sampai Victor selesai berdinas Kita kemudian kembali ke Victor yang kali ini sudah mendapatkan laporan tambahan dari tim forensik Dalam laporan tersebut dijelaskan jika ada tiga jejak sepatu yang ditemukan di TKP Ketiganya memiliki ukuran yang berbeda Satunya bernomor 8 dan dua lagi bernomor 9 dan 11 Jejak sepatu nomor 8 adalah milik korban Dan nomor 9 adalah milik perabakar Dengan begitu bisa dipastikan jika jejak sepatu nomor 11 kemungkinan adalah milik pelaku Victor segera bergegas cepat mendatangi kerabat korban Namun setelah dilakukan pemeriksaan Tidak ada satupun dari mereka yang cocok dengan jejak tersebut Di tempat lain seorang pria misterius sedang merekam sebuah pembunuhan Dan sepertinya pembunuhan tersebut sama dengan pembunuhan yang menimpa Nifeta Kesokan pagi barulah diketahui jika korban yang dibunuh bernama Krishna Murthy Umur 48 tahun dan berprofesi sebagai arsitek Korban ditemukan tewas terduduk di ruangan kerjanya dalam keadaan mata tercongkel Dan orang pertama yang menemukannya adalah petugas office boy Petugas tersebut juga mengatakan jika CCTV di kantor mereka sudah tidak berfungsi sejak satu minggu yang lalu Kepolisian yang mengamankan ponsel korban menemukan sebuah video terkait kematiannya Dan ternyata video itu juga direkam oleh si pelaku yang sepertinya ingin memberitahukan sebuah tanda yang ia tinggalkan Setelah dibuka tanda tersebut juga berisikan sebuah bait yang ditulis di sepotong kertas Bait itu berisikan tentang orang terpelajar yang menggunakan kedua mata mereka untuk melihat hal yang tidak baik Saat memperhatikan berkas laporan kematian Niveta, Victor melihat ada sebuah kejanggalan Di mana jejak sepatu pelaku sebelah kanan memiliki pola yang lebih tebal dari jejak sepatu yang sebelah kiri Victor kemudian memperagakan ulang bagaimana si pelaku melakukan perekaman video Dan dari sana terlihat jelas jika video yang diambil Victor sangat berbeda dengan yang diambil oleh si pelaku Di mana di dalam video Victor terlihat jelas jika rekamannya stabil dan tidak bergoyang Sedangkan yang diambil si pelaku terlihat jika video bergoyang ke kanan Dan itu membuktikan jika si pelaku adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik pada kaki kanannya Komisaris mengatakan kepada Victor jika ia harus merahasiakan penyelidikan tersebut dari media Karena bagaimanapun mereka harus merahasiakan semuanya sampai pelaku benar-benar ditemukan Namun tanpa disangka penyelidikan tersebut malah bocor dan kini sudah banyak masyarakat yang mengetahui ciri-ciri si pelaku Di sisi lain tanpa sepengetahuan komisaris Victor mengatakan kepada Kisore jika orang yang membocorkan kasus tersebut tak lain adalah dirinya sendiri Hal itu ia lakukan tak lain untuk memancing si pelaku untuk menampakkan dirinya Karena bagaimanapun mereka tak akan mungkin melakukan penangkapan hanya berdasarkan ciri-ciri fisik dan jejak sepatu Di kediamannya Victor kembali memikirkan latar belakang dari kedua pembunuhan tersebut Dimana korban pertama dibunuh dengan mulut terbelah dan korban kedua dibunuh dengan mata tercongkel Beberapa bulan yang lalu Victor juga mengingat jika kepolisian pernah menangani kasus pembunuhan kepada seorang wanita dengan hidung terpotong Victor yang penasaran dengan hal itu kemudian pergi ke gedung penyimpanan berkas untuk melihat detail laporannya Dari sana ia mengetahui jika korban pembunuhan bernama Kirtana umur 22 tahun dan bekerja sebagai karyawan BPU Victor yang semakin penasaran kemudian membuka kotak barang bukti dan menemukan beberapa benda Di antaranya ada tas wanita dan ponsel milik korban Namun saat ponsel tersebut diaktifkan tidak ada video pasca pembunuhan yang terekam seperti dua korban lainnya Keesokan pagi Victor memutuskan mendatangi lokasi pembunuhan Kirtana yang terjadi di kawasan hutan ICR Ditemani salah satu personil polisi yang menyelidiki pembunuhan tersebut Victor kemudian membayangkan posisi korban saat terjadi pembunuhan Pada akhirnya ia pun menyuruh Kisore untuk mencari sebuah tanda yang ditinggalkan oleh si pelaku Singkatnya setelah beberapa lama mencari Victor menemukan sebuah tanda berbentuk angka 6 Yang diukir si pelaku di dekat jasad korban Jika diambil dari kutipan kitab kuno Diketahuilah jika angka 6 itu bertuliskan tentang orang yang melakukan penghinaan kepada orang lain Dengan menggunakan panca indranya Di kantor polisi Victor kembali melihat rekaman CCTV yang terpasang di jalan perlintasan Menuju kediaman Niveta dan Krishnamurti Saat diamati dengan perlahan ia tidak menemukan hal apapun yang mencurigakan Namun saat videonya dipercepat terlihat jelas ada seorang pria yang berjalan dengan cara merayap di atas tanah Kesokan hari rencana yang dilakukan Victor untuk memancing si pelaku sepertinya berhasil Ia mendapatkan telepon misterius dari seorang pria yang mengaku telah mengikutinya selama beberapa hari ini Dan setelah dilakukan pelacakan singkat Nomor tersebut terdaftar atas nama seorang pria bernama Arifanandam yang beralamat di Ananagar Victor segera bergegas mendatangi kediaman Arifanandam Namun setibanya di sana ia pun sangat terkejut saat mengetahui jika Arifanandam adalah korban pembunuhan Kali ini si pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menikam korbannya di bagian telinga Dan setelah dilakukan pemeriksaan Victor pun menemukan video yang sama seperti dua pembunuhan sebelumnya Dalam video tersebut si pelaku lagi-lagi meninggalkan sebuah bait yang dituliskan di dalam kertas Dan bait tersebut bertuliskan tentang orang yang suka menutup telinganya demi sebuah kepentingan yang menyusahkan orang lain Di sisi lain Kisore juga menemukan CCTV di rumah korban sudah tidak berfungsi lagi Dan kemungkinan itu juga ulah si pelaku Dari semua pembunuhan tersebut Victor menyimpulkan jika si pelaku melakukan pembunuhan dengan pola panca indera Karena bagaimanapun pembunuhan yang dilakukan selalu bertitik pada satu organ tanpa mengenai organ yang lain Dan mengingat jika panca indera memiliki lima bagian Victor menarik kesimpulan jika pembunuhan tersebut akan berlanjut satu kali lagi Tiga pembunuhan yang terjadi kepada Niveta, Krishnamurti, dan Arifan Nandam kemungkinan sudah dipersiapkan dengan matang dan terencana Hal itu bisa dilihat dari rekaman kamera CCTV yang telah dirusak tujuh hari sebelum pembunuhan terjadi Dengan begitu kemungkinan si pelaku sudah memperhatikan korbannya selama beberapa hari ke belakang Akan tetapi pada saat pembunuhan Kirtana, Victor meyakini jika si pelaku kemungkinan melakukannya tanpa persiapan yang kuat Hal itu bisa dibuktikan dari tidak adanya rekaman video setelah kematian korban dan lokasi pembunuhan juga jauh di dalam hutan Victor kemudian menyusun kembali rangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku Dan kali ini ia mencurigai tentang kepergian perabakar dari apartemen Niveta pada malam pembunuhan Victor curiga jika kecelakaan yang dialami putra perabakar juga karena si pelaku Bisa saja si pelaku yang sudah mengetahui perselingkuhan tersebut Kemudian mencari cara agar perabakar pergi dari apartemen Niveta saat pembunuhan tersebut berlangsung Singkatnya setelah sampai di kediaman perabakar, Victor akhirnya menemukan percikan minyak yang tersisa di sudut kamar mandi Istri perabakar yang bernama Salini mengatakan jika di malam kejadian Ia dan putranya sempat menghadiri acara pertunangan tetangganya di lantai atas Karena tidak terlalu lama, ia pun meninggalkan rumahnya dalam keadaan pintu tidak terkunci Salini menambahkan pada saat acara pertunangan itu digelar Tetangga depan mereka yang bernama Raffi terlihat sedang mengamuk karena ada mobil yang parkir di depan rumahnya Raffi menyangka jika mobil itu milik tamu undangan Namun saat ia menanyakan kepada pemilik acara, tidak ada satupun tamu yang mengaku memiliki mobil tersebut Singkatnya setelah Victor menemui Raffi, diketahuilah jika mobil yang dimaksud adalah mobil Innova berwarna merah Dan ada stiker bertuliskan Baby Onboard di kaca belakang Selanjutnya Victor mendatangi teman kerja Kirtana yang bernama Ramia Dari sana ia mendapatkan informasi jika Kirtana merupakan seorang yang pembersih dan sangat benci dengan sesuatu hal yang berbau kotor Ramia juga menambahkan jika Kirtana sehari-harinya melakukan perjalanan kerja dengan menggunakan taksi yang dibawa oleh pria bernama Sures Sures mengatakan jika hari itu ia harus menurunkan Kirtana di tengah jalan karena mobilnya mogok tanpa sebab yang jelas Awalnya Sures ingin mencarikan Kirtana taksi yang lain Namun karena sudah terburu-buru, Kirtana malah pergi begitu saja Sures menambahkan jika di hari itu ia baru saja melakukan servis berkala Namun ia tidak menyangka mengapa mobilnya bisa mogok secara tiba-tiba Singkatnya setelah menambahkan informasi tersebut, Victor kemudian mendatangi lokasi di mana Sures menurunkan Kirtana Melalui kamera CCTV yang terpasang di sekitaran TKP terlihat jelas jika Kirtana berjalan meninggalkan Sures dan tak lama kemudian terlihat mobil Innova berwarna merah Yang memiliki stiker baby on board juga melintas Mengingat jika kawasan hutan ICR harus melewati pintu tol, Victor kemudian mendatangi petugas tol untuk melihat rekaman CCTV di hari kejadian Pada akhirnya setelah mengamati dengan jelas, terungkaplah jika pelat mobil Innova berwarna merah adalah pelat palsu yang dipasang pelaku untuk menghindari penyelidikan Di tengah kebingungannya, Victor kembali teringat dengan perkataan Sures sebelumnya Karena tidak mungkin ada mobil yang baru diservis bisa mogok tanpa alasan yang jelas Victor curiga jika hal tersebut adalah ulah si pelaku Kemungkinan ia mengikuti Sures sejak berada di bengkel untuk membuntuti Kirtana Segera Victor mendatangi bengkel yang dimaksud dan meminta daftar mobil jenis Innova berwarna merah yang melakukan servis di hari kejadian Akan tetapi setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Victor tidak menemukan mobil Innova yang memiliki stiker baby on board di kaca belakang Dalam keputus asaannya, Victor melihat dua orang polisi yang selalu membuntutinya selama ini Victor yang merasa jika mereka bisa memberikan informasi dengan iseng menanyakan apakah mereka berdua pernah melihat ada mobil Innova berwarna merah yang pernah mengikutinya Tanpa disangka salah satu dari mereka mengatakan jika ia pernah melihat sebuah mobil mengikuti Victor selama dua hari berturut-turut Namun mobil yang mengikutinya bukanlah mobil Innova melainkan sebuah taksi berjenis sedan Dari informasi tersebut, Victor kembali membuka daftar panggilan di semua nomor korban Dan akhirnya ia pun menemukan ada satu nomor yang sama yang pernah melakukan panggilan ke empat korban tersebut Setelah dilacak, nomor itu ternyata adalah nomor perusahaan layanan taksi di dalam kota Victor segera mendatangi perusahaan taksi tersebut Akan tetapi, sesampainya di sana pemimpin perusahaan mengatakan jika mereka tidak memiliki karyawan yang memiliki keterbatasan fisik di kaki kanannya Secara tidak sengaja, Victor melihat sebuah tulisan di papan pengumuman yang gaya tulisannya sama dengan tulisan yang dibuat si pelaku Pada akhirnya, Victor pun mengetahui jika orang tersebut adalah supir taksi bernama Gunasekaran Di kediamannya, Gunasekaran terlihat sedang membuat lukisan abstrak yang menggambarkan panca indra dari seorang wanita Berdasarkan kejadian pembunuhan yang terjadi selama ini Victor menyimpulkan jika pelaku memberikan jeda 11 sampai 12 hari untuk melakukan pembunuhan selanjutnya Dan hari ini adalah hari ke-12 saat pembunuhan terakhir terjadi Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Gunasekaran, Victor dan tim sudah memasang beberapa kamera pengawas di sekitaran rumahnya Sampai ketika Gunasekaran pergi ke sebuah supermarket Victor kemudian menyusuk ke dalam rumah dan memasang beberapa kamera pengawas untuk mengumpulkan barang bukti Secara tidak sengaja, Victor juga menemukan sebuah catatan penting yang ditulis Gunasekaran semasa hidupnya Dengan cepat, Victor mengambil ponselnya dan mendokumentasikan semua isi catatan tersebut Sementara itu, Gunasekaran yang baru saja kembali akhirnya menyadari jika sudah ada orang yang masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam Dengan seolah-olah melakukan tarian, Gunasekaran berhasil melacak beberapa kamera yang terpasang untuk mengawasinya Di tempat persembunyiannya, Victor mulai membaca isi catatan yang baru saja ia temukan Dan dari sana terungkaplah jika Gunasekaran adalah pelaku pembunuhan berantai tersebut Sejak kecil, Gunasekaran sudah dihadapkan dengan kejadian pahit yang menimpa keluarganya Dimana ia yang masih berumur 4 tahun seringkali melihat ayahnya melakukan penganiayaan kepada sang ibu Sampai suatu ketika, ayahnya yang sedang mabuk berat dengan sengaja menggorok sang ibu karena masalah yang sepele Setelah kejadian tersebut, tak berapa lama, ayah Gunasekaran juga meninggal dunia Ia ditemukan tewas tergantung saat berada di dalam penjara Kejadian itu membuat Gunasekaran harus menjadi yatim piatu sejak usia dini Dan mengingat jika mereka tidak memiliki sanak famili, ia pun harus dikirim ke panti asuhan untuk melanjutkan hidupnya Kehidupan di panti asuhan ternyata tak seindah seperti yang ia harapkan Gunasekaran kecil sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan Baik itu dari teman-teman maupun ibu pengasuh Suatu hari Gunasekaran yang merasa kesepian tak sengaja membunuh seekor kupu-kupu Namun hal tersebut malah membuatnya merasakan kebahagiaan yang tidak terbayangkan Namun hal itu tidak berlangsung lama karena tindakan yang ia lakukan segera diketahui oleh ibu pengasuh Ibu pengasuh yang menjadi sangat marah kemudian menghajar Gunasekaran Sampai akhirnya ia pun mengalami masalah di beberapa bagian tubuhnya Bertahun-tahun berlalu Gunasekaran hanya bisa memendam hal tersebut sebagai pembelajaran hidup Dan akhirnya setelah dewasa ia pun kemudian kembali ke rumah orang tuanya dan mulai mencari pekerjaan layaknya masyarakat pada umumnya Akan tetapi nasib malang yang menimpa Gunasekaran belum berhenti Sampai disitu saja Ia sering dimarahi oleh bosnya di depan karyawan lain karena telah melakukan kesalahan yang membuat kerugian Pada akhirnya Gunasekaran yang sudah tidak tahan dengan hal tersebut kemudian merencanakan pembunuhan kepada bosnya Dan akhirnya ia pun berhasil membuat bosnya mati kejang karena kesetrum Setelah kejadian tersebut Gunasekaran kembali mencari pekerjaan lain di sebuah bengkel mobil Ia yang saat itu belum bisa menyetir diam-diam menggunakan mobil milik customer untuk belajar Tanpa disengaja mobil yang ia bawa malah menabrak pembatas dan membuat bosnya menjadi sangat marah Perkataan bos yang melecehkan status sosialnya membuat Gunasekaran menjadi sangat kesal Ia pun merencanakan pembunuhan dan membuatnya seolah-olah karena kecelakaan lalu lintas Dan terakhir setelah melewati berbagai lekaliku kehidupan yang cukup panjang Gunasekaran akhirnya bertemu dengan orang bijak yang memperlakukannya dengan baik Orang itu kemudian memberi pekerjaan tetap dan menjadikan Gunasekaran sebagai seorang supir taksi Namun seiring berjalannya waktu Gunasekaran yang suka membaca kitab-kitab kuno Malah terinspirasi untuk menghukum orang yang suka melakukan penginaan Dan orang pertama yang menjadi korbannya adalah Kirtana Kirtana yang tidak suka dengan sesuatu yang berbau kotor langsung menutup hidungnya saat masuk ke dalam taksi Hal tersebut membuat Gunasekaran memperhatikannya Namun yang dilakukan Gunasekaran malah dianggap Kirtana sebagai tindak pelecehan Pada akhirnya ia pun mempermalukan Gunasekaran dan menamparnya di depan semua orang Kejadian itu jelas membuat Gunasekaran tidak terima Ia yang marah memutuskan mengikuti Kirtana yang sekarang sudah sering dibawa oleh supir taksi bernama Sures Diam-diam Gunasekaran merusak mobil Sures dan kemudian membawa Kirtana ke sebuah hutan Selanjutnya ia kemudian menyayat hidung Kirtana dan membiarkannya tewas dalam keadaan tersebut Setelah kejadian itu Gunasekaran menganggap dirinya sebagai dewa yang berhak melakukan pembunuhan Kepada orang-orang yang melakukan kesalahan karena panca indranya Korban selanjutnya tak lain adalah Niveta Saat itu Niveta yang menjadi customernya sedang membicarakan keburukan temannya sendiri dengan temannya yang lain Karena hal itu Gunasekaran memutuskan untuk melakukan pembunuhan Ia yang tahu perselingkuhan Niveta dengan Prabakar membuat sebuah kecelakaan kepada anak Prabakar Agar Prabakar bisa pergi dari apartemen korban Selanjutnya korban yang bernama Krishnamurti Ia bunuh karena Krishnamurti selalu merekam beberapa gadis untuk memuaskan hasratnya Dan terakhir korban bernama Arifanandam Yang merupakan seorang jurnalis Ia bunuh karena beliau pernah melakukan pemerasan kepada kliennya untuk mendapatkan keuntungan semata Pada akhirnya sampai waktu menunjukkan pukul 1 dini hari Tanpa sepengetahuan Victor, Gunasekaran berhasil mengelabuhi mereka semua dan pergi untuk melakukan pembunuhan Merasa ada hal yang aneh dengan kamera pengawas, Victor menyadari jika ada hal yang tidak beres Ia pun memutuskan menobrak pintu rumah Gunasekaran untuk mencari keberadaannya Namun saat sudah memasuki kamarnya Ia pun melihat jika Gunasekaran sudah tidak berada di sana Secara tidak sengaja Victor menemukan ponsel Gunasekaran Dan setelah ia membukanya Ia pun melihat foto-foto rumahnya yang ternyata sudah diamati Gunasekaran beberapa hari yang lalu Dengan perasaan panik Victor kemudian kembali ke rumahnya Ia tidak menyangka jika korban pembunuhan selanjutnya adalah putrinya sendiri Pada akhirnya setelah sampai di kediamannya Ia pun sangat terkejut saat menyaksikan Gunasekaran sudah bersimbah darah Perasaan Victor yang sangat hancur saat melihat nasib buah hatinya Memutuskan menembak mati Gunasekaran saat itu juga Akan tetapi di saat yang bersamaan Ia mendengar suara Gayatri yang ternyata masih hidup Setelah dilarikan ke rumah sakit dan putrinya dinyatakan sudah membaik Victor kemudian diberitahukan sebuah fakta tentang penyerangan yang dilakukan Gunasekaran di kediamannya Ternyata orang yang diincar Gunasekaran bukanlah putrinya melainkan Madafi Dan ternyata Madafi dahulunya bekerja di pantai asuhan Dan menjadi ibu pengasuh yang memberikan hukuman kepada Gunasekaran Di akhir film Victor kemudian mendatangi Gayatri untuk menghiburnya Namun dibalik kejadian tersebut putrinya juga mengatakan jika orang yang datang membunuh Madafi Bukanlah satu orang melainkan dua orang Setelah percakapan itu kita kemudian dibawa ke sebuah tempat Yang memperlihatkan seorang wanita dalam keadaan terpasung Dan memanggil nama Victor secara terus-terusan Dan bersamaan dengan itu film pun berakhir Film Iridurufam di seri pertama masih menyisakan sebuah misteri yang belum terpecahkan Dan kabarnya semua akan dibahas di seri kedua yang akan tayang selanjutnya So mungkin sampai disini aja ya cerita kali ini Makasih banyak yang sudah hadir Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan Saya Ahmad pamit undur diri Tetap hidup sehat Thanks for watching and see you to the next video Bye bye